maskernya buka apa maskernya maskernya buka jelas ini yang nendut nih sopir lagu eh turun dangak tuh kuat man kuat surun dangak tuh kuat dangak eh topir ada yang menarik saat para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J diperlihatkan ke publik usai diserahkan ke Kejaksaan Agung Kejagung, Ri, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 momen menarik itu yakni saat salah satu tersangka, kuat maruf, diteriaki oleh awak media yang meliput sambil berteriak, para wartawan yang sedang meliput, bahkan memaki kuat maruf teriakan dan makian itu pun disebut-sebut mewakili perasaan publik dan netizen yang mengawal kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ini kuat maruf diketahui merupakan sopir Verdi Sambo yang berasal dari sipil ia jadi tersangka karena diduga ikut merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J bersama Verdi Sambo bahkan berdasarkan keterangan tersangka lainnya, yakni Bripka, RR, kuat maruf juga sempat mengancam Brigadir J menggunakan pisau saat insiden, di Magelang tak hanya itu, kuat maruf juga jadi sorotan saat rekonstruksi di rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo beberapa waktu lalu mengapa tidak, ia terlihat tenang bahkan tertawa lepas saat rekonstruksi tersebut seolah melampiaskan kekesalan pada kuat maruf, teriakan wartawan pun disebut sebagai perwakilan publik dan netizen video itu viral di tiktok setelah diposting oleh akunet abang garis bawah ichan terlihat dalam video itu, kuat maruf dihadirkan ke publik bersama dengan Bripka RR kuat maruf tampak keluar dengan mengenakan kaos putih dan rompi merah ia bersama Bripka RR tampak mengenakan masker berwarna putih saat keluar dari gedung kejaksaan agung muda tindak pidana umum mendengar permintaan para wartawan, petugas pun kemudian membuka masker keduanya saat maskernya dibuka, kuat maruf pun terlihat langsung menundukan kepalanya makian lain pun disampaikan oleh wartawan yang sedang meliput pada kuat maruf kemudian ada juga wartawan yang meminta kuat maruf untuk menegakkan wajahnya agar lebih jelas terlihat di kamera saat hendak dibawa kembali, wartawan pun tampak protes karena belum semuanya mendapatkan gambar petugas lalu kembali mempersilahkan wartawan untuk mengambil gambar lagi wartawan pun terdengar kembali memaki kuat maruf teriakan itu sontak saja langsung membuat kuat maruf mengangkat wajahnya ke arah depan hal itu kemudian disambut oleh para wartawan yang langsung mengabadikan momen tersebut kuat maruf dan Bripka RR pun akhirnya masuk kembali ke dalam ruangan selamat menikmati to